Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak Putra dan Rahul Kudus ketiganya yang isa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu sedia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral sekali. Bahkan ada banyak orang yang kepanasan oleh karena seorang anak muda yang memberikan kontribusi pemikiran yang kritis namun diresponi orang-orang yang katanya pintar namun begitu buta terhadap apa yang ia ucapkan. Saudara, saya kaget dan saya juga harus mengatakan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang pede berkata dan mengandalkan soal mayoritas dan minoritas di dalam bernegara atau di dalam beragama. Itu wujud kepongahan, kesombongan yang dipretontonkan. Teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Mari kita dicerdaskan dan mari kita berikan tanggapan. Ini video ya, teman-teman. Kemana toleransi kalian sebagai umat yang minoritas di negara di Indonesia yang mayoritasnya muslim? Kalian juga kan menyala-nyala sekitar Elia Miron ini yang umurnya 17 tahun ini kenapa statement ini menghancurkan toleransi di Indonesia dan beragama sudah berkata. Setiap warga negara berhak memeluk akamannya masing-masing. Di komentar saya, tembang Nabi palsu itu membalas tentang Nabi atau tidak? Kenapa? Kalian menghina Tuhan kami dari dulu? Karena tidak masalah kok. Kok kalian ini baru satu orang yang ngomong lho? Bisa itu. Kitabmu, kitabmu. Kitabmu, kitabmu. Jangan pakai kitab kami untuk tersirian kitab kalian. Berarti kamu? Hah? Kalau saya main keras, itu masih wajar. Kalian lebih parah daripada kami. Orang ibadah aja digubarin. Kenapa pada berantem, sedangkan saya disini aja diri live masih bisa ketawang hak bareng sama teman-teman saya yang Kristen. Ya siapa yang berantem ya? Yang berantem siapa? Yang berantem siapa? Kayak astagfirullah, komentar-komentar di tiktok. Masa kan? Tak ada. Begini, ay. Begini, ay. Salma. Bentar, bentar, bentar. Cemilan murah. Cemilan murah boleh dimiut dulu, enggak? Oke, oke. Jadi begini, ay. Salma. Di orang-orang di tiktok itu, orang terkenalur dengan faktor psikologi mereka masing-masing. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan, masing-masing orang itu membela apa yang mereka yakini. Jadi, seakan-akan ada peperangan atau ribut di sana. Tetapi semua itu bermula dari apa? Dari kesalahpahanan itu. Ya, yang videonya dipotong-potong, yang berasumsi tanpa konfirmasi, itu yang membuat menjadi gaduh. Yang kemudian, orang salah paham, digoreng-goreng, ya akhirnya jadi seperti itu. Enggak ada yang berantem. Semua itu hanya mempertanggung jawaban apa yang kita imani masing-masing. Saya juga punya teman-teman muslim banyak di kampung. Mau nanya apa nih? Ay Salma ke atas mau ngapain nih? Gitu. Saya hanya bertanya, kenapa... Halo. Perdebatan-perdebatan agama, sedangkan sebelumnya kan memang pasti ada sih perdebatan. Cuman kan, ya ampun, sampai dihina-hina begitu, astaga. Iya, saya dihina-hina gak apa-apa kok. Itu aman-aman aja. Saya manusia, karena saya memang hina, dihina gak apa-apa. Manusia memang hina bro. Kalau manusia itu dihina, justru itu bagus. Kalau manusia itu dihina, justru itu bagus. Karena manusia itu memang makhluk hina. Tapi di dalam Kristus, kami dikuduskan. Orang di dalam Kristus tidak lagi menghina saya, karena menganggap saya adalah pewaris. Pewaris dari anugerah Allah. Tapi orang di luar Kristus, itu menghina saya, karena mereka belum tahu bahwa saya telah dilayakkan dari kehinaan saya. Jadi saya gak perlu marah orang menghina saya. Itu hal yang biasa bagi saya. Biasa itu. Mau mereka hina saya, yang wujud saya, it's okay. kamu mau nanya apa, Salma? Saya mau bertanya untuk apa ada semua ini. Untuk cari koin. Apa? Iya, cari koin. Kenapa? Cari koin. Cari koin. Iya, kenapa? Setiap orang berhak cari koin. Kenapa memang? Gimana menurut kamu? Gak salah kan? Nah itu. Semua orang yang bukan room-room TikTok ini, semuanya cari koin bro. Cari makan dari koin. Kenapa? Ada yang salah? Gimana menurut kamu? Ada yang salah kah? Enggak sih mbak. Enggak salah. Silahkan lanjutkan. Cuman kayak... Oke. Aneh gitu. Biasanya kan aku sama temen-temenku juga kayak biasa aja. Kita saling menghormati satu sama lain gitu. Maaf-maaf ya, itu Mas Elia semenjak statement Mas yang di TikTok itu jadi kayak banyak banget terpecahan sih menurutku ya soalnya tapi kok dilihatkan ke rumah juga katanya ya udah sih biasa aja itu udah biasa terjadi kena gitu perbedaan. Iya. Nih manusia kenapa sih kamu sebentar kok ke Elia. Kenapa sih kalian kok ketar-ketir ya? Aku melihat kok Islam akhir-akhir ini mungkin kalau kalian tuh merasa bahwa dizolimi sekali padahal statement Elia ada benar semuanya loh. Kalian kok merasa ada apakah kalian mulai ragu dengan keislaman kalian? Bukan merasa terbenar orang Islam Ucahannya dimana orang mengatakan kebenaran bukan merasa terzolimi tapi statementnya Bang Elia itu tentang reformusi Al-Quran yang salah yang salah tafsiran atau misalkan cara dia menyampaikan tentang Nabi palsu kemana toleransi kalian sebagai umat yang minoritas di negara di negara di Indonesia yang mayoritasnya muslim kalian juga kan berkualitas tapi kami berkualitas daripada penyumbang fakir miskin dan anak terlantar mayoritas tapi penyumbang fakir miskin dan anak terlantar gak gila minoritas tapi berkualitas dari kesehatan pendidikan apalagi yang kurang dari kami sumbangkan kalian apa? iya kita kan kita kan membutuhkan toleransi kan buktinya kita toleransi itu adalah membedakan bukan menyamanya makan yang umurnya 19 tahun ini kenapa statementnya menghancurkan toleransi Indonesia yang beragam setiap warga negara berhak memeluk agamannya masing-masing atau setiap warga negara pasal 27 bebas untuk berpendapat kau siapa kau ngatur-ngatur orang iya iya agamamu agamamu agamaku bebas tapi sebetulnya agama yang ditanya di dokter ini ada konteks yang bukan kau asal-asal ngomong disini juga kau debat aja tidak biar bisa kita denger ya apa ini mbak keluh kesahmu mbak vai kamu merasa terzolimi seperti apa memangnya dengan statement statement bukan bukan kita kira toleransi kawan yang tinggi sebentar ngomong-ngomong sebentar ngomong-ngomong toleransi apa sih arti toleransi bro apa sih arti toleransi toleransi yang saya baca dari videonya L Yami waktu tadi makanya itu membiarkan membiarkan artinya ya kita hidup berdampingnya membiarkan agama lain beribadah agama ini beribadah tanpa mengusik satu sama lain tanpa historiologi atau apalah itu katanya Kak Elia Miron kan gak salah gak salah gak salah gak salah ada yang salah kah tidak tidak ada yang salah tetapi mempermasalahkan dia ini yang berstatement agama palsu lah apa gitu yang menganggap sekarang gini bro sekarang gini kita ini kan masing-masing sudah dewasa ya bahkan dewasa dalam beragama kalau kamu merasa tidak palsu kamu gak perlu panik kalau kamu merasa kamu itu tidak dijolimi ya jangan panik bukan panik kan gini loh kalian meledek kita nabi palsu oke lah kita menerima itu tapi kalian ketika kita ledek Tuhan palsu bagaimana perasaan kalian Tuhan yang disalib ternyata palsu kalau saya kalau saya gak apa-apa gak masalah bagi kami apakah kalian bisa menerima atau toleransi membiarkan agama kalian kenapa sih kenapa kalian menghinat Tuhan kami dari dulu kami gak masalah kok kok kalian ini baru satu orang yang ngomong loh kenapa kalian ini gini 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 apa saya saya tanya kami di komentar saya tambang nabi palsu itu membalas tentang nabi atau tidak kamu udah lihat enggak komentar yang saya balas itu sebenarnya enggak 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 kamu 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 jangan ngomong kalau kamu enggak apa-apa kamu tahu enggak komentar yang saya balas itu berbicara tentang apa paham 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 enggak kalian balasan saya itu saya berikan untuk apa pernah baca enggak itu kamu digoreng sama orang baca enggak itu itu komentar komentar yang saya berikan itu itu untuk membalas tentang apa kamu baca enggak itu ya kok jangan mentol-mentol kamu jangan mau digoreng orang revisi seperti kitab kalian ijil oke dimana kalau kamu kalau kamu mengatakan toleransi artinya kita bukitabmu kita bukitabku jangan pakai kitab kami untuk kita kalian ngerti kamu itu tentang reformasi kalian mentang 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 mayoritas memperlakukan orang lain seenak kalian gitu oh iya oh iya gitu kita menghargai sabar-sabar sebagai mayoritas di dunia ini kami boleh memperlakukan kita mungkin sudah menjajah dan memaksa orang Kristen untuk masuk Islam tapi ternyata tidak kita menghargai negara ini masjid publik tidak kamu undang-undang apa toleransi menurut kamu sahabat kalian saya menarik ke gereja tapi saya menolong sabar pak sang sabar sabar pak sang sabar ya sabar 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 sama utih 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 kira-kira kalau kami kami orang Kristen menjelaskan sesuatu ya misal ya misal dari PGI atau apa ya badan gereja gitu menafsirkan kitab kami pakai Quranmu kira-kira kamu keberatan gak silahkan Fai dijawab Fai 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 silahkan itu dulu Fai berapa berapa cari sinyal dulu berbicara bicara dulu sinyal datangan gimana sih karena kata Mbak El ini kan Kristen dan Yesus Kristus turun di abad 4 nah setelah itu di abad 7 Nabi Muhammad turun dan membawa Al-Quran oke kita tidak berpapak tapi kenapa bentar ya bentar dulu Fai sudah menjadi mutlak ini fokus dulu ini Mbak El ini minta direform enggak saya tanya dulu ini saya tanya dulu ya kira-kira kira-kira kalau orang Kristen menafsirkan kitabnya pakai Al-Quran itu boleh enggak coba itu dulu dijawab Fai keberatan enggak Fai halo Fai aduh ini suara gue ada enggak dengar apapun dia enggak ada sinyal itu kalau enggak listrik enggak 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 sabar sabar coba Fai tuh dulu dijawab ya misalnya begini misalnya begini saya ambil ayat-ayat kitab suci untuk menafsirkan tentang teritung gimana dan itu harus tertulis lalu orang Kristen enggak butuh itu masalahnya gitu bro kekristenan itu enggak butuh kitab orang untuk menerangkan kitab yang enggak dewasa mau ikut live ini karena baik-baik ya kak tidak mau terjadi rusuh-rusuh atau bentak-bentakan seperti kak sang ini maaf saya mempertanyakan hal-hal yang sedang saya sebagai host minta maaf atas narsum saya itu kesalahan saya sebenarnya enggak perlu kamu minta maaf kalau saya main keras itu masih wajar kalian lebih parah daripada kami orang ibadah digubarin ya diusik-usik buat kematian minta maaf adat memang botol kok ini planksik di majolah kalian jujur saya sudah menonton video kali dari tadi ngomong tentang toleransi tapi dia ngomong tentang kita botol ini otaknya setengah kok dengan kan ngerti apa Tuhan ngomong lari ngalur ngidul kasih lagi yang diomong enggak jelas hanya sinyal ya terpen begini lagi begini mereka tidak bisa membuktikan bahwa di dalam apa namanya oke lah katakanlah tadi dia mengatakan begini kami kan disuruh mengimani kepada Injil dan Taurat itu karena berhubungan dengan kitab kami Injil yang kalian imani adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa sedangkan Injil yang kami punya adalah Injil yang dituliskan para rasul kenapa tidak ngambil dari Injilnya Isa kenapa ngambil itu dari Injilnya para rasul oke oke kenapa boleh 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 aja ditafsirkan boleh boleh aja enggak apa-apa kenapa saya minta maaf Bang PC atas nama Pak sang penggugat kenapa saya minta maaf ini udah mau Desember saya was was ya saya takut setiap mau Natal saya takut makanya kita harus baik baik ya ini muda monatel saya takut gak perlu berbaik sama mereka mereka udah terlalu penganjir bertahun-tahun saya takut Pak sang takut itu versi mereka adalah mereka berbuat seenaknya kita harus biarkan itu versinya mereka toleransi beragama apa kayak gitu di Indonesia itu mereka berbuat seenaknya kita harus biarkan begitu kurang banyak sekali kalian baik teman-teman nikas oleh Tuhan apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengarkan yuk tulis di kolom komentar yang cerdas tak perlu menghina karena tidak ada faidahnya kita menghina atau melakukan hal-hal yang kurang etis kepada orang lain tidak perlu juga kita mencasi maki orang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang beradab seperti orang-orang yang kalah data seperti orang-orang yang mudah kepanasan namun tidak dapat memberikan kontribusi secara ilmiah ataupun literatur dalam mempertanggungjawabkan argumentasinya teman-teman hal yang perlu kita geris bawahi sampai di zaman ini sampai di detik ini sampai di momen ini masih ada orang yang pede yang ngomong dengan lantang mengendalikan soal mayoritas dan minoritas halo kamu itu harus pergi kemungkinan disuruh kepada gurun lalu buat di sana negara sendiri agama sendiri kehidupan sendiri air sendiri dan seluruh kehidupanmu buat di sana sendiri kalau kamu memahami soal Pancasila soal bernegara undang-undang kebebasan maka mulut atau pikiranmu argumentasimu tidak lagi berputar-putar di lingkaran kualimu lalu berkata mengandalkan mayoritas dan minoritas apalagi kalau kamu mengancam-mengancam eh kamu minoritas kami mayoritas kamu itu terlalu dangkal dalam berpikir jika kalau sampai kamu masih memikirkan soal mayoritas dan minoritas di Indonesia ini semua beragam semua ada sudah terajuk dengan indah sudah berbeda namun tetap bersama-sama hingga detik ini kok kamu masih sombong amat kok kamu masih begitu pemikirannya mari cerdas sedikit keluar dari lingkaranmu coba lihat orang lain supaya kamu lebih cerdas dalam urusan beragama dalam urusan beriman itu internal itu pribadi yang bisa dinalar yang bisa diajari yang bisa diberitahukan jangan kamu seperti para mu'alab seperti para ustad yang doyan membahas kekristianan tapi ketika anda dibahas anda begitu marah anda begitu mengandalkan mayoritasmu yang tidak bisa kamu pikirkan bagaimana menempatkan hatimu pikiranmu untuk berkontribusi di dalam memberikan pemahaman soal keagamaan hanya mengandalkan mayoritas dan minoritas dan kamu menekan minoritas kalau kamu mengandalkan mayoritas maka kamu harus berkontribusi lebih banyak bagaimana mencerdaskan banyak orang dan tidak menjadi anak-anak dalam pikiran tapi menjadi dewasa di dalam pemahaman saudara di dalam Indonesia atau di Indonesia ini beragama-agama kalau kita mengomong soal itu gak usah kamu tampil gak usah kamu ngomong itu aja beragama berargumen kalau ada data sebenarnya tidak ada masalah hanya saja ada banyak orang yang tidak siap lalu mengancam orang lain Eliamion yang baru-baru ini menampilkan data yang menurut keyakinannya itu sudah benar lalu ada yang mungkin menyinggung anda itu tidak ada maksud menyinggung karena memang faktanya pasti ada perbedaan yang bisa ditonjolkan ke permukaan bukan maksud menyinggung bukan maksud menista bukan maksud melakukan hal yang kurang etis terhadap agama lain bukan jadi jangan seperti Deddy Composer yang memiliki gelar-gelar bagus namun cara berpikirnya cara ngomongnya itu berantakan gitu ya ya dia banyak mengundang orang di di Youtubenya dari beragam ustad yang nyerempet sana sini yang mengklaim Yesus di berjangkat Tuhan 2325 itu sudah keliru dan itu sudah salah masuk kamar jangan seperti dia jangan menambah barisan orang yang tidak paham namun ngomong begitu ya jadi teman-teman kita akan tetap menyuarakan seperti Elia Emirian itu sesuatu hal yang baru dan harus kalian berikan pertanggung jawaban untuk membantah data-datanya kuasa kasih Kristus Tuhan sudah perintahkan memberi pertanggung jawaban kepada orang yang mempertanyakan iman kalau sudah dipertanya apalagi dituduh palsu disalah pahami dituduh tahun 325 Yesus yang tidak jadi Tuhan ya wajib kita bantah wajib kita kasih tahu wajib kita beritahu yang benar dan sesuai fakta bukan diam lalu ngancam jadi mari cerita teman jangan selalu mengandalkan mayoritas minoritas tidak ada pahidahnya yang perlu ditanyakan kontribusi apa yang kamu lakukan lewat pikiranmu di dalam beragama sampai disini video saya jangan lupa untuk mendengar subscribe like komen dan share semoga kasih Kristus memberkatimu sekalian dan menyelamatkanmu dari dosa sehingga kamu memperoleh hidup yang kekal sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat